Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hangat teman-teman digital marketer, jumpa lagi dengan saya Rahman Junadi dari Rahman Review dan di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya teman-teman bisa membuat mockup 3D untuk lead magnet yang teman-teman bikin sebelumnya ya biar tampilannya lebih profesional dan tentu saja lebih terlihat menarik nah jika teman-teman join bahan lead magnet maka mockup-mockup seperti ini sudah saya sediakan teman-teman tinggal download dan langsung pakai ya dan langsung mengikuti tutorial seperti ini juga tidak apa-apa oke langsung saja saya praktekan yang pertama oke kita buka dulu mockupnya ini kebetulan saya menggunakan mockup yang menggunakan Photoshop ya nah kemudian ini bisa teman-teman lihat disini seperti ini, ini background kemudian ini cover booknya kemudian ini iPhone nah untuk mengubahnya sangat mudah sekali ya biasanya teman-teman cukup pilih saja di bagian mana yang ingin dirubah oke klik kanan edit content kemudian nah karena kita sudah punya ecover yang bagian depan tadi nah ini tinggal teman-teman drag and drop saja dan taruh disini kemudian cari bukan cari sih di setting biar sesuai ya oke jika sudah klik diatur lagi kira-kira sudah tengah oke langsung klik exit yes nah tampilan depannya sudah berubah kemudian yang sampingnya oke yang samping bisa teman-teman berikan tulisan atau bisa juga kosong ya saya pilih kosong saja karena saya menggunakan background yang tadi kita sudah buat sebelumnya oke disini mungkin saya sedikit perbesar saja ya seperti ini klik yes oke ini close dulu nah ini sudah jadi ya sudah matching lah istilahnya oke kemudian di bagian iphone ini tampilan depannya kita buat lagi edit content kemudian cover depannya kita letakkan lagi disini ups agak sedikit clear tadi oke kita zoom perkecil dulu nah ups salah ini oke kita perbesar lagi biar kelihatan batasnya oke mana ya oke sudah nah tinggal teman-teman sesuaikan lagi disini ukurannya ya disini kalau ya nanti bisa dilihat saja kalau matching ya oke bagus kalau tidak ya teman-teman harus buat sendiri ukuran untuk smartphone ini dari nol lagi caranya sama juga seperti yang di video sebelumnya ya oke jika sudah klik exit kemudian klik yes untuk menyimpan oke sudah bagus ya nah disini sudah selesai nah sekarang tinggal pilihan dari teman-teman aja mau yang pakai tanpa background atau yang menggunakan background nah ini kan tergantung pilihan tentunya tapi saran saya sih kalau teman-teman buat cover seperti ini simpanlah dalam dua format ya yaitu dengan tanpa background karena itu bisa di background itu bisa di setting apa saja bisa masuk nah seperti ini dalam format png ya klik file save for web kemudian ini tipe nya png jadi biar teman-teman ingin membuat grafis promosinya pakai background apapun itu tetap dia akan menyesuaikan oke tunggu sebentar ya ini agak lama oke jika sudah mockup testing ya testing testing ups nah ini kita pilih dulu tempat penyimpanan tempat penyimpanan disini oke oke nah ini testing testing save oke tunggu sebentar oke oke sudah jadi ceritanya ini oke sudah jadi sekarang kita lihat hasil yang tadi kita buat nah ini ya nah ini contoh mockup nya review mockup sebelumnya dari bentuk dasar nah ini sudah kita buat ke versi baru yang sudah kita modifikasi sedemikian rupa oke saya kira itu saja cara membuat cover 3D untuk led magnet ya biar kelihatan lebih menarik jika teman-teman masih ada kesulitan silahkan teman-teman tanyakan lebih dan kurangnya saya mohon maaf sukses selalu buat teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat.... selamat menikmati selamat menikmati terk minded